Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Muhammad saudara dan saudariku saya duduk dari Cirebon Jawa Barat Indonesia saya meyakini Muhammad Qasi Sayyid Muhammad Qasi bin Abdul Karim dari Pakistan adalah orang yang berkata benar orang yang jujur dan saya mempercayai mimpi-mimpi beliau Saudara dan saudariku Allah berfirman jika kita mendapatkan suatu kabar berita hendaknya kita meneliti dulu menganalisa dulu tidak mudah untuk memutuskan baik membenarkannya ataupun memutuskan untuk mencelah merendahkan meremehkan atau tidak menganggap berita itu Dan kita sebagai sesama muslim hendaknya kita menjadi orang-orang yang berbaik sangka terhadap saudara-saudara kita Saudara dan saudariku Alhamdulillah Saya meyakini mimpi-mimpi beliau adalah suatu kebenaran karena tentunya sebagai umat islam kita berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bukti yang nyata adalah suatu kebenaran Bukti yang nyata adalah suatu kejujuran dari yang menyampaikan Saudara dan saudariku awalnya saya pun mengalami keraguan mengapa ada hamba Allah yang diberikan mimpi Allah berkalam di dalam mimpinya Sebanyak lebih dari 500 kali dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sebanyak lebih dari 300 kali Tentunya kita harus menyadari bahwa kita adalah hamba Allah Ciptaan mahluk Allah Allah berhak, mampu dan bisa berbuat apa saja terhadap hambanya Termasuk Allah memberikan petunjuk kepada hambanya melalui bentuk mimpi Saudara dan saudariku Jika kemunculan fitnah dajjal begitu nampaknya dengan adanya bukti dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang terbukti benar sebagai contoh 7 pintu untuk memasuki kota Madinah dan Mekah Itu sudah menjadi nyata Kemudian Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Seperti istana putih Maka tentunya fitnah dajjal begitu sangat terasa dekat Sebelum fitnah dajjal Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar kepada kita Bahwa akan hadirnya sosok dari keturunan beliau yang diberi gelar dengan Al Mahdi Saya meyakini bahwa Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah sosok yang dimaksudkan Ia mendapatkan petunjuk dengan begitu banyaknya Al Mahdi adalah petunjuk yang diberi petunjuk Dan petunjuk itu bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk umat Untuk hamba-hamba Allah Saudara dan saudariku Bila mana kita mempredisikan bahwa kemunculan Al Mahdi itu Antara tahun 2023-2024 atau dekat-dekat dengan tahun itu Maka tentunya kita harus mengingat bahwa Allah di dalam firmannya Mengingatkan Allah mengulang-ulang suatu kejadian Dan Al Mahdi adalah utusan Memang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kita yakini bahwa tidak ada lagi Nabi dan Rasul Tetapi yang ada adalah mujadid Allah mengutus mujadid untuk memperbaiki keadaan umat ini Dan insya Allah Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Kahfi Ciri-ciri dari utusan adalah yang memberikan kabar gembira Memberikan suatu kabar berita Dan memberikan petunjuk Dan Ciri-ciri dari utusan adalah Sebagaimana pengulangan Ia akan diolok-olok dengan apa yang disampaikan itu Ia akan dihinakan Ia akan mengalami proses-proses seperti apa yang terjadi pada Utusan-utusan Allah yang lainnya Maka bila mana Kemunculannya sangat dekat Maka tentunya ia sudah berproses terlebih dahulu Ia akan mengalami masa-masa itu Maka siapa di dunia ini Mengalami proses-proses seperti apa yang terjadi pada Utusan-utusan Allah yang lainnya Maka bila mana Kemunculannya sangat dekat Maka tentunya ia sudah berproses terlebih dahulu Ia akan mengalami masa-masa itu Maka Siapa di dunia ini Yang Allah berikan itu Yang petunjuknya langsung datang dari Allah Dan ia mengalami Hal yang sama Dengan utusan-utusan Allah sebelumnya Untuk itu Mari saudara dan saudariku Memperhatikanlah Perhatikanlah Mimpi-mimpi Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim Janganlah menjadi hamba-hamba yang mengabaikan Petunjuk yang datang dari Allah Sibah Nuhatala Semoga kita menjadi hamba-hamba Yang beruntung Yang dikendaki baik Yang Allah masukkan dalam golongan hamba-hamba yang dimenangkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!